Halo semua Coba di on-in dulu videonya Coba videonya di on-kan dulu ya Coba mis mau lihat siapa-siapa aja nih yang udah join Ya Eugene belum Joy belum, Renhat belum Anos belum Videonya tolong dibuka ya Tolong buka videonya ya biar bisa lihat Biar selesai bisa lihat ya Siapa tuh itu Eugene belum Panas belum Siapa lagi Oke semuanya sudah nampak tuh Siring belum Siapa lagi ya Eugene belum Kita mulai yang 7.15 ya Oke udah 7.15 Kita mulai Oke Nah Pada waktu ibadah Kalian punya mikrofon akan dimute kan Jadi kalian gak bisa ngomong Kepada kami Oke Oke Nah Halo anak-anak Belum Halo Oke Jempol-jempol Masih jempol semuanya Oke Jempol semuanya Oke Semua sudah Sudah Saya ke suara ya Sudah mati ini Sudah mati ini Oke anak-anak Selamat malam semuanya Oke Selamat malam semua Nah kita akan mulai ibadah natal kita hari ini We will sign our Christmas worship service Dan tadi Pak Udi sudah kasih tau bahwa Kalian akan dimute kan Atau dinalafikan suaranya The host will mute all your microphone Nah kita akan Memuji Tuhan Dengan pujian Yang akan tampil di layar kalian Yaitu dengan judul Dengar malap memuji We will praise the Lord With our first song Hadi Herod And they sing You can see on your phone screen Nah kita akan memuji Dalam bahasa Inggris Sebanyak Satu sansa Dan juga tiga sansa Dalam bahasa Indonesia We will sing One stanza in English And then three stanza In bahasa Indonesia Dengar malap memuji Dalam bahasa Inggris dulu Dengar malap memuji Dengar malap memuji Join the triumph Of the skies With the angel Luke proclam Fiz his throne In Bathman Hug the heaven Angel sings Glory to the newborn king Dengar malam memuji Mulia untuk sang raja Gamai dan sejahtera Turun ke dalam dunia Bangsa-bangsa bangkitlah Dan bersoraklah serta Langit bumi dengarlah Lahir Kristus sang raja Dengar malam memuji Mulia untuk sang raja Yang disorga disembah Kristus raja yang bakal Lahir dalam dunia Firman lahir yang mudanya Dalam daing dikenal Firman Allah yang kekal Yesus bayi yang kecil Nyatalah Emmanuel Dengar malam memuji Mulia untuk sang raja Terima kasih 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 Setiap kami Agar kami Dapat Menyembah engkau dengan baik Dan Kami dapat mengikuti Zoom ini sampai selesai Ampuni Setelah dosa Dan saan kami Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke anak-anak Kita akan Membuka firman Tuhan Kita buka dari Injil Matius Pasal yang pertama Ayat 18 sampai 25 I want you to open your Bible Go to The gospel of Matthew Chapter 1 Verse 18 to 25 Nah anak-anak bisa baca di layar kalian juga You can look at it on your screen Nanti kami disini akan membaca Ayat yang ke-18 Pak Rudi Dan kalian membaca di rumah pada ayat yang ke-19 And I want you to read verse 19 Demikian siri berganti sampai ayat yang ke-25 sama-sama ya Until the last verse 25 Oke Sudah Siap baca ya Firmat Tuhan ya Injil Matius Pasal yang pertama Ayat 18 sampai 25 Kelahiran Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertudangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Ayat 19 Di rumah Ayat 19 Kita baca Yang sudah bisa baca Kita baca dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3 Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau menjemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Ayat 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Mereka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi Dan berkata Yusuf putra Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Karena anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Ayat 22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah mencintai kita Ayat 24 Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Sama-sama Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Kita akan memuji Tuhan lagi Dengan judul pujian di dalam palungan Sekarang kita ingin memuji Tuhan lagi Kita akan menyanyi tiga baik dalam bahasa Indonesia dan baik terakhir yang keempat dalam bahasa Mandarin Kita akan menyanyi tiga baik dalam bahasa Indonesia dan terakhir yang keempat dalam Mandarin Tidak ada resah 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 Terima kasih telah menonton 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 Anak-anak dengarkan baik-baik firman Tuhan Matius pasal 1 ayat 23 Sesungguhnya anak darah itu akan Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Sebelum kita berdoa Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Anak-anak dengarkan Silahkan tutup matanya Dipak tangannya dan tundukkan kepala kita berdoa Alamak-anak dengarkan Kami memuji namamu Karena engkau telah memberikan putra tunggalmu Kami memperoleh keselamatan Yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga kami mengucap syukur kepadamu Malam ini Kami dapat memuji namamu yang kudus Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Kami mohon roh kudus Memimpin kami Untuk mengerti firmanmu Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Menjadi juru selamat kami Kami mohon engkau Mengampuni segala dosa kesalahan kami Dengarkanlah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Anak-anak sekalian Tadi ayat yang sudah kita baca Matius 1 ayat 23 Adalah merupakan kata-kata malaikat kepada Yusuf Yusuf Nah Yusuf adalah tunangan dari Maria Mereka telah bertunangan Tetapi belum menikah Nah Maria adalah seorang darah perawan Gadis muda yang masih perawan Tetapi dia menerima suatu tanggung jawab yang sangat baik Nah ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh siapa Yaitu Allah Nah yaitu Allah Satu hari Suatu hari Maria itu ada di dalam rumahnya di Nazareth Nah Tidak ada di dalam rumahnya di Nazareth Tiba-tiba ada malaikat Gabriel datang ke rumahnya Dan ngomong sama dia Dia berkata-kata malaikat Dia berkata-kata malaikat Dia berkata-kata malaikat Nah malaikat itu bilang sama Maria Maria Kamu akan mengandung Hamil Tapi Maria bilang apa Maria bilang kepada malaikat itu Aku ini kan belum nikah Bagaimana mungkin aku mengandung Nah capi lah Kamu yang kata-kata Tetapi kata malaikat Gabriel apa Malaikat itu bilang Kamu akan mengandung Karena kuasa roh kudus Nah niya Khoai ing Ika Nang Hai Kamu akan mengandung Seorang anak laki-laki Nah Seng Jut Lai Jut Dan kamu akan melahirkan Seorang anak laki-laki Niya Jau 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 Dan kamu harus menamakan Anak laki-laki itu Yesus Yesus Jau 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 Kita seringkali mendengar Kata natal Natal artinya Kelahiran yang kudus Nah Mengapa Karena Tuhan Yesus Dia adalah Allah yang kudus Yang datang Kedalam dunia Menjadi manusia Menjadi manusia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dengan kita itu Beda Yaitu Adam Yaitu Adam Yang telah berdosa Kita semua adalah keturunan Adam Yang telah berdosa Kita memberitahukan kita Semua orang telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Nah Orang yang berdosa itu Akan mengalami Apa Upanya Apa Upanya itu Dosa Mati Tetapi kita lihat Tuhan Yesus Tidak berdosa Kelahiran Tuhan Yesus Dengan kelahiran kita itu Tidak sama Kalian anak-anak Semuanya punya Papa Punya Mama Tetapi Tuhan Yesus Beda Dia hanya punya Mama Dan ayahnya Papanya adalah Allah Bapak di surga Yusuf itu bukan ayahnya Nah Yusuf adalah Ayah angkat dari Tuhan Yesus Nah anak-anak sekalian Kalian seringkali Sudah mendengar Di dalam video Video-video yang sudah Kalian terima Setiap hari Sebelum ini Dalam tujuh video Yang sudah kalian terima Dalam tujuh hari Dimana Allah Berjanji Kepada manusia Kamu sudah mendengar Bagaimana Allah Berjanji Kepada Adam Kenoya Kemudian Allah Berjanji Kepada No'nu Ya Berlahan Allah berjanji Kepada Abraham Isa Kepada Isa Ya'ke Kepada Ya'kub Yuta Kepada Yahudah Dan yang terakhir Allah berjanji Kepada Raja Daud Nah Pada saat Allah Berjanji Kepada manusia Dia memberikan Tanda Nah Kepada Noya Lijak Kepada Dia memberikan Tanda Kepada Dia memberikan Apa yang Dia berikan Kepada Dia memberikan Tanda Kepada 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 Nah anak-anak pernah melihat pelangi Biasanya waktu hujan kemudian ada sinar matahari Maka kita biasanya bisa melihat pelangi Nah pelangi adalah tanda yang Allah berikan Nah sekarang pada saat Tuhan Yesus lahir Juga ada banyak tanda Tanda-tandanya apa? Tandanya yang pertama adalah Seorang gadis perawan muda dapat mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan itu adalah karena kuasa dari Allah dari roh kudus Nah itulah tandanya Nah ketika Maria akan menerima tanggung jawab ini Kemudian Maria mengandung Tetapi saat itu Maria sudah punya tunangan Dan nama tunangannya itu Yusuf Waktu Yusuf melihat tunangannya Maria Kenapa? Mengandung Nah senjinkan saya memandung Tadi firman Tuhan yang sudah kita baca Di ayat 19 memberitahukan kita Yusuf itu adalah seorang yang benar Dia tidak mau mempermalukan Maria Dia mau secara diam-diam meninggalkan Maria Waktu dia berpikir mau melakukan itu Kemudian dia tidur Waktu dia tidur Apa yang terjadi? Wah ada ini Ada malaikat datang Memberikan dia mimpi Malaikat itu berkata kepadanya Yusuf Kamu adalah keturunan dari Raja Daud Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu Karena sekarang Maria sedang mengandung itu Oleh karena kuasa dari roh kudus Di dalam rahimnya ada anak Dan anak itu adalah anak laki-laki Nanti waktu anaknya lahir Kamu harus menamakan dia Yesus Kita sudah seringkali mendengar kata Yesus 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 adalah apa artinya kata Yesus? Nah 21节 Dengan kita berkata Yesus 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 Dia harus menjelaskan 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 21节 Di ayat 21 Bagian D memberitahu kita Yesus artinya Dia lah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Mengapa Tuhan Yesus dapat menjelaskan kita? Karena kalian Kamu dan saya Tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri Karena kamu berdosa Saya juga berdosa Nah Yesus adalah Allah Ketika dia lahir ke dalam dunia Dia menjadi 100% manusia Nah Lik Ini adalah apa yang Karena di dalam perjanjian lama Allah telah berjanji Janjinya apa? Yaitu janji kepada Adam dan Hawa Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Janjinya adalah mengatakan demikian Perempuan akan melahirkan anak keturunan Dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular Dan ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan Dan kalau kita baca dari Yesus 7 dan 14 Nah perawan muda itu bukan seorang gadis yang biasa Nah dia haruslah perawan muda Dan pada saat dia melahirkan putranya Putranya itu harus dinamakan Immanuel Immanuel artinya adalah Alam menyertai kita Mengapa dia dapat menyertai kita? Karena kalau kamu mendengar Tuhan Yesus Kamu percaya Tuhan Yesus Kamu percaya kepadanya Maka dia menyertai kamu Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian Maka anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus Yang sudah percaya Tuhan Yesus Tolong tunjuk tangan Angkat tangannya Oh puji Tuhan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita Melepaskan kita dari kematian Karena kita yang berdosa Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus Kita mati Maka kita akan dilemparkan ke dalam api neraka Tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang telah lahir ke dalam dunia Kapan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia? 2000 tahun yang lalu Tadi saya sudah bilang kepada kalian Waktu dia lahir itu ada tandanya Dan tandanya itu sangat spesial Ketika anak-anak bersekolah di sekolah Kristen Calvary Apakah kalian melihat ada tanda atau lambang Logo dari sekolah Nah, lambang ini tentu tidak ada orang lain yang punya di dunia ini Nah, kelahiran Tuhan Yesus Tanda yang pertama adalah Seorang perlawan muda itu akan mengandung dan melahirkan Tanda yang kedua dari kelahiran Tuhan Yesus Akan ada bintang Oh, kalau sekarang kalian wansang akan Hantu sing, seperti apa? Nah, sekarang kalau malam hari anak-anak keluar lihat ke langit Akan lihat bintang bukan? Nah, waktu kalian lihat bintang jangan lupa Waktu Tuhan Yesus lahir itu ada satu bintang yang sangat khusus Yaitu bintang ini memimpin orang majus Dari timur sampai ke Yerusalem Sampai ke Bethlehem Bertemu dengan Yesus Itu adalah tanda yang kedua Tanda yang ketiga Nah, coba kalian perhatikan kalender ini Nah, tahun ini tahun 2020 Mengapa tahun 2020? Nah, dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus Nah, ini adalah tanda yang ketiga Nah, tanda yang berikutnya itu Di dalam kalender ada sebuah bulan yang disebut bulan ke-8 Nah, bulan ke-8 itu namanya adalah Agustus Nah, waktu Tuhan Yesus lahir Yang menjadi raja itu adalah bernama Raja Agustus Nah, ini merupakan tanda keberapa? Kita ulang ya Tanda pertama itu adalah seorang perawan muda akan mengandung Yang kedua adalah bintang yang memimpin para orang majus Yang ketiga, setiap tahun kita punya kalender Yang ketiga, setiap tahun kita punya kalender Yang ketiga, di dalam kalender ada bulan ke-8 Yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus lahir Yang memimpin adalah Raja Agustus Tanda yang terakhir, yang ke-5 Setiap hari minggu Kalender itu berwarna merah Tadi saya sudah bilang sebuah kata pelangi Nah, pelangi itu yang paling kentara warna merah Nah, sekarang mengapa hari minggu di kalender merah? Karena setelah Tuhan Yesus lahir Dia hidup, kemudian dia disalibkan Untuk dosa kamu dan dosa saya Tetapi hari yang ketiga, yaitu hari minggu Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus mengalahkan kematian Jika kamu percaya kepadanya Maka dia adalah Yesus yang akan menyelamatkan kamu Yang kedua Dia adalah Immanuel Dia akan mendengarkan doa-doa kita Anak-anak Kamu kalau punya kesusahan apapun Kamu dapat berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan menyelamatkan kamu dan menolong kamu Tuhan Yesus akan memberikan segala kebutuhan kamu Tetapi yang paling penting Tadi kalian sudah berjanji kepada saya memberikan saya jempol Sekali lagi, yang mau percaya Tuhan Yesus Angkat jempolnya Kalau kamu, kalian mau percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan seisi keluarga kamu Tuhan Yesus akan melindungi orang tuamu Melindungi saudara-saudaramu Ini adalah janji dari Allah Yang terakhir Yang terakhir Surat 1 Yohanes Pasal 2 Ayat 25 Di sini Allah memberikan kita janji Dan janji itu namanya hidup kekal Nah hidup kekal Yang SD Kristen Calvary tentu sudah belajar banyak Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruhkan putranya yang tunggal Yaitu Tuhan Yesus Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yaitu anak-anak Dan saya Yang percaya kepadanya Tidak akan binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Nah inilah janji yang paling penting Di dalam Alkitab ini banyak sekali janji alat Ada ribuan loh Tetapi yang paling penting Kita harus percaya Tuhan Yesus Sehingga dosa kita dapat diampuni Sehingga kita menjadi anak-anak Allah Allah mau menyertai kita Dia mau menyelamatkan kita Dia mau menolong kita Nah Alkitab kita itu adalah Perjanjian lama, perjanjian baru Karena di dalamnya banyak sekali janji Dari Allah kepada kita Ingat ya anak-anak Janji itu ada tandanya Nah janji Allah kepada Nuh Kalian bisa lihat tandanya adalah pelangi Nah kelahiran Tuhan Yesus Juga ada tanda dari janjinya itu Tadi saya sudah sebut berapa janjinya Tanda dari janjinya ada berapa Yaitu tanda dari Natal Pertama Pertama adalah perawan muda akan mengandung dan melahirkan anak Perawan muda Yaitu Maria Yang kedua tandanya Ada bintang yang memimpin orang majus Waktu anak-anak melihat bintang Anak-anak harus ingat Tuhan Yesus Telah lahir ke dalam dunia Dia adalah raja di atas segala raja Tanda yang ketiga Anak-anak lihat ke kalender Tahun sekarang 2020 Nah adalah merupakan tahun Dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus Dan ada bulan yang ke-8 Namanya bulan apa Agustus Bulan Agustus Nah Raja yang memimpin waktu Tuhan Yesus lahir itu bernama Raja Agustus Tanda yang ke-5 Setiap hari minggu Berwarna merah Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang telah mengalahkan kemarin Oleh sebab itu kita harus percaya kepadanya Nah inilah arti Natal Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Setengah jam Sekarang kita akan berdoa Allah Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur kepadamu Pada Natal tahun ini Kami masih dapat sekali lagi mendengarkan firmanmu Tentang putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Yang telah lahir ke dalam dunia Ada lima tanda kelahirannya Yang pertama adalah perawan muda akan mengandung dan melahirkan Yang kedua Ada bintang yang memimpin orang maju Yang ketiga kami memiliki kalender Dan di dalamnya ada bulan ke-8 Dan yang terakhir tandanya adalah bahwa Setiap hari minggu adalah merah menandakan kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan Yang telah mengalahkan kematian Tuhan Yesus telah mati tapi Hari tiga hari kemudian dia bangkit Memberikan kami hidup yang kekal Alah Bapak di surga Kami mohon engkau menolong kami Kami mohon engkau menyelamatkan seisi keluarga kami Kami berdoa memohon Agar engkau mengampuni segala dosa kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin Anak-anak sekalian Anak-anak-anak Bagaimana tentang film antuan tadi Atau diberharap kalian semua mengerti tentang film antuan tadi ya I hope all of you understand the message Nah sekarang untuk mengakhiri ibadah natal pada zoom kali ini Kita akan memuji Tuhan dengan judul berita natal yang pertama Before we end our worship service Let us see the last song The First Noel Berita natal yang pertama Disampaikan malak sorga Gambala jaga Kauan domba Di padang lapi Berita natal yang pertama Kauan domba Yang parti Sinar terang di angkasa Sinar terang dipancarkan Tak hentinya siang malam Girang-girang, girang-girang Raja sorga telah lahirlah Bintang pajar pimpin jalan Majus datang penuh harap Dapat jumpa Raja Meru Raja yang baru lahirlah Girang-girang, girang-girang Raja sorga telah lahirlah Di pimpinnya bintang pajar Sampai tiba di beteem Terlihatlah di rumahnya Bayi Yesus di dalamnya Girang-girang, girang-girang Raja sorga telah lahirlah Dan masuklah para maju Sembah sujud dihadapnya Disembahkan hormat penuh Kemenyan emas serta bur Girang-girang, girang-girang Raja sorga telah lahirlah Umat semua bernyanyilah Puji Raja segala Raja Ya ciptakan alam semesta Menembus kita semua Girang-girang, girang-girang Raja sorga telah lahirlah Halo anak-anak, gimana kita nyanyinya? Ya, how was it? Nah, kita mau berdoa untuk mengakhiri Zoom-nya Tapi anak-anak, tolong jangan dimatikan Zoom-nya dulu ya Nanti para guru-guru SD maupun TK akan berbicara dengan kalian Atau mengucapkan selamat Natal untuk kalian Ya, I hope you still stay on your Zoom We will close our worship service with prayer Dan setelah itu, guru-guru TK dan guru-guru SD akan tampil di depan kalian Akan menyampaikan selamat Natal untuk kalian ya And after this, all the teachers will greet you a blessed Christmas Mari kita berdoa Okay, let's pray Papa di surga Our father in heaven Kami sungguh bersyukur We thank thee Kami sudah We can Merayakan ibadah Natal Celebrate Christmas Dan melalui aplikasi Zoom Through this Zoom application Kami mohon We pray Tuhan tolong kami That the Lord will help us Untuk kami So that Sungguh-sungguh We can really Mengerti We can really understand Makna Natal The meaning of Christmas Ampunilah Forgive us Setelah dosa From all our sins Dan selan kami All our sins Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Oke Dipersilakan Jangan keluar dulu ya Kita amatkan dulu Zoomnya Guru-guru TK dan guru-guru SD akan tampil di depannya Oke Sekarang Miss Mau Kamu nyalakan lagi Video kamu Ya nyalakan semua video Kita bisa saling bertatap muka ya Oke coba yang belum nyala Videonya coba nyalakan dulu Ya nyalakan dulu Siapa tuh Viola Siapa lagi ya Oke nyalakan dulu Setelah ini Mikrofon kalian akan di on-kan kembali Ya Nanti kalian bisa ngomong dengan Lausernya Atau guru-gurunya ya Yang belum Siapa lagi yang belum tuh Oke nyalakan semua Mikrofon Videonya Dan Mikrofon kalian akan dinyalakan juga Oke mari datang semua guru-guru Halo anak-anak Merry Christmas Kita bersyukur kepada Tuhan Kita sudah Melakukan ibadah Natal ya Teacher Pipit disini Mengucapkan Selamat Natal untuk kalian Kita berdoa terus Supaya pandemi COVID-19 Cepat-cepat berlalu Sehingga Kalau Tuhan izinkan Kita bisa segera Bertatap muka Oke bye 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 Halo anak-anak di rumah Teacher mau mengucapkan Merry Christmas Ya Anak-anak di rumah Sehat-sehat selalu Rajin belajar Dan Menjadi anak yang baik Tuhan memberkati Halo 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 Maaf ya Ada yang Teknis Dengar Miss gak Bisa dengar Miss gak Bisa Oke Miss mau bilang apa nih Miss Lee dan juga Miss F Mau mengucapkan Selamat Natal Tuhan Yesus Memberkati Dadah 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 Sudah selesai Halo Halo Apa kabar Apa kabar Ya Bukan anak-anak Kami mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru Tuhan Yesus Memberkati Bye-bye Bye-bye Hai anak-anak TK Kristen Kalfari Dan SD Kristen Kalfari Saya mengucapkan Kepada kalian semua Beserta Bapak mamanya Adik kakak Selamat Hari Natal Immanuel Tuhan Yesus Beserta kita Dan Maranata Tuhan Yesus Akan datang Kedua kali Terima kasih Kita bersyukur Karena kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Selamat hari Natal Untuk kalian semua Untuk anak-anak TK Kristen Kalfari Dan juga untuk Anak-anak SD Kristen Kalfari Kita bersyukur Karena hari ini Kalian semua Bisa hadir Dan join Zoom meeting kita Nah setelah ini Hidupkan Semua video Kamu Oke 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 Anak-anak Anak-anak bisa liat Oke Jadi Zoom meeting kita Sampai disini Oke Guru-guru semua Mau mengucapkan Selamat hari Natal Oke Sama-sama ya Satu Dua Tiga Selamat Hari Natal Anak-anak ngomong juga Oke Semua ya Sama-sama ya Kalian juga Oke Satu Dua Tiga Selamat Selamat Kita Sampai jumpa Lagi Bye See you Oke Halo Kita Mau foto Ya Nah Tetap Nyalakan Video Kamu Yang Videonya Udah mati Nyalain Lagi Kita Mau foto Oke Kita Mau foto Dulu ya Mana Yang Belum Nyala Foto Videonya Coba Dihidupkan Belum Semua Miss Tunggu Sampai Semuanya Udah Nyalain Video Viola Nyalakan Dulu Videonya Siapa Lagi Yang Belum Oke Masih ada Yang belum Nyala Videonya Ada Berapa Orang Iya Kita Akan Screenshot Dari Laptop Ya Guru Gurunya Boleh Maju Lagi Oke Duduknya Yang Benar Duduknya Yang Benar Duduknya Yang Tegas Senyum Yang Manis Oke Eh Enggak Kelihatan Coba Dia Dari Situ Enggak Enggak Nampak Bentar Ya Yang Belum Hidup Kameranya Duduknya Yang Benar Oke Pintar Bagus Oke Gwen Udah Gaya Tuh Gwen Senyum Senyum Ya Oke 1 2 3 Nanti Kita Kirim Fotonya Kalian Gak usah Tensi Kami yang Bikin Foto Kalian Diam Aja Kami Kirin Senyum Ya Boleh Gaya Boleh Gaya 1 1 2 3 Sarang Sarang Heo Tunggu ya Sebentar ya Kita lihat Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Bisa Senyum ya Kuenzio mukanya Enggak semua Tuh Enggak semua Kelihatan Oke Ya Siap Oke 1 2 3 Ya Oke ya Sampai ya Gak ada yang lift Udah banyak Oke Oke Sekali lagi ya Sekali ya Satu Satu Mana soalnya Eh Sekali lagi ya Satu Dua Tiga Oke Oke Thank you Bye 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 selamat menikmati